Jadi tersangka di kasus Brigadir J. Ferdi Sambo disebut masih punya power, di backup KK Asu. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kasus kematian Brigadir J. masih bergulir. Dalam kasus tersebut, mantan Kadif Perupam Polri Irjen Ferdi Sambo jadi tersangka. Ferdi Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. disebut-sebut masih memiliki power. Bahkan pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyebutkan, jika ada petinggi Polri yang takut dengan Ferdi Sambo. Mulai dari Komjen hingga Brigjen, meski berstatus tersangka dan ditahan, Ferdi Sambo disebut-sebut masih di backup. Siapa sosok yang mem-backup Ferdi Sambo? Penasihat ahli Kapolri Jenderal Listio Sigit Muradi beri bocoran. Ferdi Sambo masih punya power dan di-backup KK Asu. Penasihat ahli Kapolri Jenderal Listio Sigit Muradi mengatakan, otak kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Sayoswa Huta Barat atau Brigadir J. yakni Ferdi Sambo tampak jelas masih memiliki power di kepolisian. Menurut Muradi, Ferdi Sambo yang merupakan eks mantan Kadif Pro Pampolri, memiliki backup di kepolisian dalam kasus Brigadir J. ini. Khususnya backup dari KK Asu yang sudah pensiun dari kepolisian. KK Asu berupaya loloskan hingga ringankan hukuman Ferdi Sambo. Bahkan katanya Ferdi Sambo dan sang kakak Asu masih intens berkomunikasi untuk bisa lolos atau memperingan hukuman dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Katakanlah minggu lalu mereka masih berkomunikasi, Ferdi Sambo dan kakak Asu masih yang paling vulgar. Ketika FS enggak mengakui menembak dalam rekonstruksi, buat saya implisit dia masih punya power. Masih ada backup di situ? Kata Muradi dikutip dari Kompas.com. Namun siapa kakak Asu Ferdi Sambo? Muradi menjelaskan yang disebut kakak Asu di sini adalah para pejabat kepolisian yang masih menjabat di posisi strategis kepolisian maupun yang sudah pensiun. Dia menduga kakak Asu ini tidak terlibat langsung dalam kejahatan Ferdi Sambo. Namun ikut mendorong agar Ferdi Sambo bisa lolos dari jerat pidana berat. Itulah sebabnya Muradi berharap agar kepolisian bisa mengusut keterlibatan kakak Asu tersebut dalam keterlibatan di kasus Ferdi Sambo. Saya berharap pemeriksaan menyentuh yang sudah pensiun karena ini jauh punya power mengendalikan FS. Yang memberi beliau Ferdi Sambo pangkat Jendral dan sebelum kakak Asu ini pensiun juga. Jadikan Ferdi Sambo kadif propam saya kira itu perlu dikejar juga kata Muradi. Dua anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditangkap karena bantu pembunuhan Brigadir C. Beredar sebuah informasi yang menyebut bahwa dua anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditangkap karena membantu pembunuhan Brigadir Nosyasa, Yosuang Sita Barat alias Brigadir C. Informasi yang menyebut dua anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditangkap beredar melalui akun Facebook bernama Sarjana Militer. Akun Facebook Sarjana Militer mengunggah sebuah video dengan narasi Gawat. Dua anak Ferdi Sambo ditangkap terbukti bantu pembunuhan Brigadir C. Bahwa informasi yang menyebut dua anak Ferdi Sambo ditangkap adalah hoax. Faktanya dalam video tersebut tidak ada yang menyebut jika anak Ferdi Sambo ditangkap karena telah membantu pembunuhan Brigadir C. Dan lupalah sebuah video dan foto yang diundak oleh akun Facebook tersebut merekam seatera jahat rekonstruksi yang dijalani oleh Ferdi Sambo. Ironinya video tersebut telah dibagikan sebanyak 4.000 kali dan juga telah mendapat 7.000 lebih komentar. Apalagi pemilik akun Facebook Sarjana Militer bukan merupakan bingung instansi ada simpokos sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan sebenarannya. Sampai saat ini Polri masih meneriksa anggotanya dan melakukan sidang KDF. Serta melakukan PTDH terhadap anggota yang terlibat membantu korupsi Sambo. Diketahui tiap Polri telah meneriksa anggotanya dan menjalani sidang KDF tersebut terlibatan mereka. Dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Kelima anggota polisi tersebut adalah Ferdi Sambo sendiri, Cip Putranto, Baikuni, Agus Nurpatria, dan Diyah Candrawati. Mereka pun mendapatkan sanksi terkait obstruction of justice dari kasus pembunuhan Brigadir C. Jadi kesimpulannya informasi yang menyebut dua anak Ferdi Sambo dikangkat karena itu membantu. Pembunuhan Brigadir C merupakan kategori konten mengisahkan alias hoas. Akhirnya Nikita Mirzani buka suara kabar hubungannya dengan Sambo. Nikita Mirzani dikebarkan memiliki hubungan spesial dengan ekskadif perupang Irjan Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo merupakan salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir C di rumah dinasnya pada beberapa waktu lalu. Alih-alih di tengah kasus Brigadir Yosua, nama Nikita Mirzani mencuadu menghubungkan dengan Ferdi Sambo. Benarkah Nikita Mirzani punya hubungan spesial dengan FS? Awalnya keterkaitan keduanya sejak Nikita Mirzani melapor polisi ke divisi propam Mabes Polri. Namun di tengah beredarnya isu tersebut Nikmir akhirnya buka suara. Jadi kini lho gara-gara aku kan melaporkan polisi serang Banten. Kalau melaporkan polisi kan harus ke propam, gak bisa ke tempat lain, ungkap Nikita Mirzani. Nikita menjelaskan laporannya kepada divisi propam Mabes Polri berkenain dengan kedatangan polisi ke rumah pribadinya pada dini hari. Yang merasa hal itu sudah melanggar kode etik. Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku yang dia datang ke rumah jam 3, banyak deh ujarnya. Ketika dirinya melaporkan hal tersebut irjen Ferdi Sambo sedang menjabat sebagai kalif propam Polri. Tidak lama berselang Ferdi Sambo terjerat kasus hukum. Pas diterima laporannya pasti bapak Ferdi Sambo ini kena kasus jadi dihubung-hubungi, ungkap Nikita. Menurut Nikita pernyataan bahwa ia mempunyai hubungan dengan Sambo, selama ini dugaan yang beredar di muka publik adalah isu liar. Jadi disangkut pautin seolah-olah aku kenal sama si Ferdi Sambo padahal enggak sama sekali. Karena itu saat isu liar tersebut semakin berkembang membuatnya geram, alasannya ia tidak mengenal dengan irjen Ferdi Sambo. Makanya aku sebel karena aku enggak pernah kenal tapi disangkut-sangkutin tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!